Sebenernya gue hasil produk dari perkawinan beda agama Bokap gue Islam, nyokap gue Kristen Itu prosesnya panjang banget Gaya kayak bokap gue sama nyokap gue Meyakinkan bisa nikah tuh harus 17 tahun pacaran gitu loh Dan menurut gue kayak Iya pacarannya 17 tahun gitu Pernah pacaran beda agama? Pernah Pernah Enggak Kepengen? Kepengen? Kapan? SMA Enggak pacaran tapi deket Kalo pacaran beda agama gue gak pernah sih Belum pernah 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 Takut arahin nonton sumpah gue Pacaran beda agama gak pernah sama sekali Belum pernah Enggak Enggak sih Pernah pendekatan sampe tapi gak jadian pernah gak? Enggak Karena kalo udah tau beda akunya langsung yaudah gak bisa dilanjutin Belum Pernah deket tapi gak sampe jadian pernah? Pernah Pernah kalo deket Deket pernah Pernah Tapi dia gak tau gue sama dia beda agama Tuh kuliah Apa yang bikin lo akhirnya gagal Oh gini Dia ngajak gue pergi nonton bulan puasa Nah Terus sebelum Sebelum masuk bioskop Itu gue bilang ke dia Gue mau beli popcorn sama minum buat nanti gue buka puasa Disitu dia langsung kayak Lah emang lo puasa? Tapi gitu Terus gue bilang Lah iya aku puasa emang kamu gak tau Dia langsung diem gitu aja Lah lu udah belum gak tau ada kalo masing-masing Enggak kita gak pernah ngobrolin agama Setelah nonton itu gue pulang diantarin sama dia Terus dari situ dia bilang kayak Yaudah hati-hati ya Dulu disitu kita gak pernah kontakan lagi Aaaaah Menurut gue itu kalo misalnya Kepercayaan Beda kepercayaan itu masih bisa sih sebenernya ya Keluarga dia kan kayak gitu juga Keluarga cewek gue tuh Beda dan berhasil Sampai emangnya sekarang umur lima puluhan gitu Banyak temen gue yang pacaran beda agama Dan akhirnya balik lagi mentoknya itu ke orang tua Kan orang tua dan orang-orang lain di sekitar kita Akan ngejudge yang gak-enggak Apalagi orang tua sih Mungkin karena orang tua juga sih Sebaiknya sih menghindari Apa ya Mudarat tuh ya pokoknya hal-hal buruk Yang menyebabkan orang-orang jadi berasumsi Macem-macem Terus nanti efeknya jadi panjang gitu Susah sih Dan menurut gue kayak Gak agak susah untuk ketemu jalan tengahnya sih Kecuali kalo ada salah satunya yang mau ngalah Itu kenapa sampaiannya lo gak sampe jadian sama itu orang? Oh ya tau bakal ujungnya kemana sih Useless juga Jadi kayak cuma setahun Abis itu putus Eh abis itu ya putus hubungan maksudnya Gak pacaran Kalo sampe pacaran gak apa-apa Kalo menikah mungkin gak ya? Mungkin nikah gak Kayak karena itu gue males ke depannya Gue takut gue terlalu dalem Terus akan ribet Pacaran Cuman pacaran dan menikah ya Menikah beda agama Masa ya lo dilarang sih? Kayak yang bikin rasa cinta itu kan Tuhan Masa lo Tuhan mempisahkan rasa cinta itu sih? Ya gimana gue gak ngerti lah pokoknya intilah Ya rasa manusia tuh yang bikin Tuhan cuy Kalo langsung setan Iya Apa sih yang lo dapet dari waktu lo pacaran beda agama? Waktu itu karena gue kuliah di Universitas Kristen juga Jadinya jadi biasa aja Minggu nganter jemput ke gereja gitu Biasa aja Maksudnya pas waktu itu ya Yang didapet apa ya? Tapi sebenernya lebih lucu sih Karena kan beda agama ya Tapi masih ngingetin gue tibadai masing-masing Pas waktu gue pacaran Itu tuh emang dia ngingetin gue sholat Gue ngingetin dia ke gereja gitu Ya kayak gitu tuh ternyata ada Maksudnya lebih-lebih ngejaga toleransi Menurut gue justru dengan lo pacaran beda agama ya Justru yang malah konsol dari gue kemaren Gue ngerasa toleransi beragama gue makin kuat gitu Lu setuju gak sama pacaran beda agama? Pacaran beda agama? Setuju aja sih gue Setuju aja Setuju? Setuju aja sih Setuju gak setuju sih Ya cari aman gue Setuju setuju aja dan gak menolak juga sih Flexible Ya udah pada gak ada gimana sih lo? Setuju aja kalo nikah jangan Hehehe Pacaran beda agama setuju sih Kalo untuk pacaran beda agama Kalo pacaran sih gak masalah Gue setuju-setuju aja Karena masih pacaran gitu loh Tapi kalo nikah Nikah tapi beda agama Gue sih gak setuju Ya kalo untuk kepernikahannya mah Gak setuju sih Kalo aku gak Aku gak ngejalanin itu Gak setuju berarti? Ya kalo buat diriku sendiri gak Gak mungkin lah Mamaku galak gitu Terus aku Yang seagama aja belum tentu Kalo untuk orang lain sih gak masalah Kalo misalnya buat orang lain setuju Tapi aku kayaknya tidak akan menerapkan itu di hidup aku sih Kalo misalnya dibilang setuju atau enggak Enggak setuju Kalo aku sih enggak Oh enggak Kalo gue sendiri gak setuju sih Sebenernya setuju Tapi menurut gue Masyarakat yang belum setuju Kalo aku pribadi sih aku gak setuju Gue boleh jawab diplomatis atau oke Kalo sebagai manusia gue setuju Tapi sebagai pemeluk agama gue gak setuju Karena sebagai manusia itu hak Menikah dengan siapa itu pilihan Masa lu dilahirin udah gak boleh Menikah pun lu harus tentuin Sama siapa gak boleh Sama siapa Sebagai manusia ya Setuju aja sih Tergantung keduanya kalo misalnya Keduanya emang niat Ya berarti salah satu harus berkorban Gak bisa Gak bisa sendiri-sendiri Misalnya ini agamanya A Ini agamanya B Nikah gitu gak bisa Jadi harus salah satu yang berkorban Karena ya beda Beda budaya aja udah ribet Beda agama lebih kompleks lagi sih kalo menurut aku ya Sebenernya gue hasil produk dari perkawinan beda agama Bokap gue Islam, nyokap gue Kristen Itu prosesnya panjang banget Gaya kayak bokap gue sama nyokap gue Meyakinkan bisa nikah tuh harus 17 tahun pacaran gitu loh Dan menurut gue kayak Iya pacarannya 17 tahun gitu Jadi kayak gue ngerasa kalo misalnya gue ambil langkah seperti itu Mungkin harus ada sesuatu hal yang panjang harus gue lewati Atau meyakinkannya mati-matian Kalo misalnya gue dibilang setuju atau setuju Gue gak bisa sih jawabnya Ada dua kondisinya sih ketika lu emang Makanya tadi gue bilang Kalo gue bilang setuju Bisa aja setuju Karena alasannya ya dilihat bukan agamanya Tapi orangnya Karena sebenernya semua agama kan menuju ke hal yang baik Jadi kayak kalo dari sudut pandang gue sih Agama memang tidak Tidak mempengaruhi langgeng atau tidaknya sebuah hubungan sih Karena aku memang bukan seorang yang agamis banget Tapi aku lebih ke kayak gak mau melakukan hal yang menurut aku sia-sia aja Karena menurut aku itu sia-sia kenapa? Karena background keluarga aku Itu kayaknya tidak akan mungkin untuk menerima perbedaan agama ini Dan sepertinya masih banyak yang satu agama jadi ya udah Kenapa mesti mandang agama sih? Kayaknya kalo cinta tuh Kalo lu cocok sama orang Gak pasti mandang dia percaya apa gak sih? Orang sayang mah gak mungkin nanya-nanya agamanya apa sih Ya sih Emak akan terima gak sih? Atau gak ada omongan di belakang? Iya Pastinya ada omongan di belakang sih Kayak gimana ceritanya lo Punya keluarga tapi Ibadahnya beda-beda Lo gak akan jadi satu nanti Kelak, blablabla Gue sering denger sih omongan kayak gitu Kayak lo gak bisa nikah beda agama Mana ada lo satu rumah tapi Tuhan lo beda Sedangkan menurut gue Tuhan tuh satu Cuma cara lo mau Apa ya Ibadah lo ke Tuhan aja yang beda Mengimaninya aja yang beda Setuju-setuju aja sih Karena Lo gak perlu bukannya Gue beragama gitu Bukannya gue gak beragama Cuman cinta gak perlu berlandaskan dengan agama Jadi bukan lebih kepada agamanya Tapi lebih kepada Kayak pandangan dari agamanya aja kan udah berbeda gitu loh Jadi kayak Itu yang buat gue Menurut gue kayaknya gak bisa deh Enggak Enggak ini Enggak bisa Karena kan udah street banget tuh Ya jangan apa Kalau yang laki-laki boleh kan Kalau dalam agama Islam Kalau yang perempuan ya gak boleh Tetapi lo gak setuju ya? Kurang Kurang setuju Gue sih Menurut gue gak masalah sih Menurut gue Banyak temen-temen yang akhirnya menikah Beda agama Menurut gue juga Fine-fine aja Dan malah Gue kadang ngerasa ikut serunya gitu loh Ihhh seru banget nih Natal bareng sama suaminya Mana suaminya muslim Tapi tetep dateng ke rumahnya Tetep kerayain Terus kemudian Yang pas lebaran juga gitu Ihhh non muslim Tetep ikut euforianya Menurut gue Gue kadang malah ngerasa Ihhh ikut seru aja gitu Pengalaman gue Melihat temen gue Yang pacaran beda agama Jarang sih Yang long last Tapi bukan yang gak ada Ada lah Berhasil tapi Awalnya berhasil Tapi tetep Ngikut agama yang isah Salah satunya harus pindah Nah salah satunya Mungkin ada salah satu yang harus ngalah Tapi kalo dibilang gak apa-apa gak Selama yang menjalaninya nyaman ya Gapapa juga Gak setujunya karena Gak setujunya karena Nanti akan berkaitan dengan anak Lu akan bikin anak itu bingung Lu mau milih Untuk masuk ke agamanya Siapa gitu Gue bertentangan karena Ini set namanya Kita kan hidup Dan dibesarkan oleh Keluarga ya Dari keluarga inti Sampai keluarga besar Seenggaknya minimal Kalo buat gue sendiri sih Menghargai keluarga inti dulu sih Kalo misalnya keluarga intinya Memperbolehkan untuk dia Berhubungan atau nikah Beda agama sih gak masalah Buat gue Karena kan pada intinya Mengejar kedamaian kan Soalnya bagaimanapun juga Dalam satu kapal itu harus ada satu nakoda Gak mungkin ada dua nakoda Dan arahnya harus sama Jadi menurut gue Kalo beda agama tuh Susah sih Untuk disatuin dalam Sebuah ikatan pernikahan Karena dasarnya aja Bakalan beda Setuju masih sama konsep itu? Satu sisi Enggak Tapi berhubung kita di Indonesia Mau gak mau? Orang Indonesia mah yang gak usah diributin lah Urus masing-masing gitu udah Ya kalo udah sama-sama cinta Gak masalah Mau beda agama Mau beda syukuras Eh gue orangnya ini banget ya Kayaknya Ya santai aja sih gue mah Mungkin gak sih Konsep pacaran beda agama itu Diterima di Indonesia Untuk sekarang? Sekarang? Karena menurut aku Pecaran beda agama itu masih tabu banget di Indonesia Agama Tabu banget Agama itu adalah suatu hal yang Sangat difokuskan Dan selalu jadi big deal di Indonesia gitu Wah susah sih Kalo bakalan menerima Ya kalo gue pribadi sih gue gak masalah ya Tapi untuk Di Indonesianya Sepertinya akan susah Sepertinya akan susah Kenapa? Karena sebenernya kayak Mayoritas Atau agama minoritas Atau agama mayoritas di Indonesia Menurut gue gak Menjadi masalah Yang masalah itu adalah Orang-orangnya Kalo untuk ngeliat kondisi Indonesia sekarang Agak susah sih ya Karena Justru gue Gue sih pernah denger ya Cerita Orang kayak Nikah beda agamanya tuh Di Indonesia agak disulitkan Dalam mana-mana gitu Kebanyakan tuh Harus ngurusnya tuh Kalo yang gue tau nih ya Ini kalo gak salah itu Harus sampai ke luar negeri Untuk mengurus Supaya mereka tuh sah Nikah beda agama Kayak gitu Kalo aku pernah denger cerita Temenku kayak gini Ada siblingsnya gitu Nikah beda agama Terus mereka sampai Mau nikah itu di Thailand atau China ya Ya sampai berangkat Sampai dilegalin Disana dulu Baru pulang udah bawa Udah bawa kakaknya Menurutku itu salah satu Move yang Kok segitu Yang aku miriskan adalah Kok segitunya ya Orang memandang Nikah beda agama Gitu Gue rasa mereka belum siap Karena dulu gue punya co-worker Yang nikah beda agama Dan mereka nikahnya di Singapura Masih resisten sih kalo menurut gue ya Sejauh ini Karena dari orang tuanya Tapi lebih ke ini sih Culture nya yang berbeda Sorry sorry Kan maksud gue kalo orang Islam sama orang Kristen Mau gak mau ya Rasanya kan udah beda Dia Chinese Gue ya orang Apa ya gue Banten gitu Nah cuman kayak Ngasetau culture nya sendiri Yang berbeda gitu Tapi kayak emang udah lebih Jadi lebih aware aja gitu Belakangan ini kayaknya Agak susah deh buat Pasangan beda agama Karena Sentimen kemarin kemarin Kayaknya jadi ngerempet Sampai kesini-sini Untuk hal-hal yang berbawa agama Kalo menurut gue sih Mungkin bakal nerima Soalnya seliat gue juga ya Udah semakin Bebas orang pacaran Atau nikah Di Indonesia sekarang Kendalanya apa sih? Pacaran beda agama? Iya beda Beda sumber gitu kali ya Kalo memandang sesuatu tuh Kayak beda aja Gue berdasarkan Tuhan gue Dia berdasarkan Tuhan dia gitu Jadi susah nyatuin persepsi kita gitu Kendalanya mungkin gak bisa ibadah bareng Dan mungkin dari circle sekitar Kayak itu Iya sih Even lu cuman sekedar pacaran Tapi kalo udah beda agama Pasti ada ya Omongan-omongan Kayak Ella lu ngapain sih Lu terusin udah tau beda Blablabla gitu Gunjing-gunjing tetangga Bisik-bisik tetangga Dan omongan netizen Omongan keluarga Ya Banyak sih Kaya mindset-mindset Yang masih Gitu lah Yang udah masih Terpelihara sejak dulu kala gitu ya Jadi kayak Gue ntar takut diomongin netizen deh Kalo ngomong kayak gini tuh Gak apa Mending gue setuju apa gak sih bang Ya gak tau Setuju gak Setuju Ya udah Ya udah